Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Tidak Sabri Mita, inilah headline news harian poskota edisi Sabtu 23 Oktober 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Sebuah toko sualayan di jalan Ganesa Raya, kondok benda Pamulang Tangerang Selatan di Geruduk Warga Usai pemilik sualayan tersebut diduga melakukan aksi penyekapan sekaligus menganiaya dua pegawainya Kedua pegawai berinisial MD 18 tahun dan TS 19 tahun Dua orang wanita yang diduga telah disekap oleh pemilik toko sualayan tersebut Masa yang berjulah puluhan itu terdiri dari keluarga korban dan juga warga lainnya Dari keterangan kerabat keluarga salah satu korban ADR, penggerbakan dilakukan setelah keluarga menerima informasi Bahwasannya kedua korban tidak diperbolehkan pulang alias disekap ADR merupakan kakak dari salah satu korban yang mengatakan bahwa adiknya saat bekerja tidak diperbolehkan memegang handphone saat bekerja Bahkan adiknya mengeluhkan sempat mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemilik toko sualayan Menanggapi hal itu kanit reskrim Polsek Pamulang, Ibtu Iskandar Segera bertindak untuk melakukan musyawarah guna mengantisipasi kericuhan Berali ke berita selanjutnya pemirsa, seorang gadis pegawai Basarnas tewas dianiaya di depan pacarnya sendiri oleh sekelompok begal Lantaran mempertahankan HP miliknya Kisah tragis dialami seorang gadis pegawai Badansar Nasional yang tewas dibacok oleh empat perampok bersepeda motor Di kawasan Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat Korban mengalami luka bacok di lengan kiri dan ketiak hingga tembus ke paru-paru Kronologi kejadian bermula saat gadis berusia 22 tahun itu bermaksud mempertahankan telepon genggamnya saat dirampas kawanan bandit jalanan Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Soeharto mengatakan korban saat itu tengah menunggu ojek online di pinggir jalan bersama pacarnya Tiba-tiba saja datang empat orang sambil menenteng senjata tajam dan tak segan menebaskannya ke tubuh korban Nas, nyawa pegawai Basarnas itu pun tak tertolong Puluhan bilik prostitusi terselubung di Gunung Antang ternyata sudah berulang kali dibongkar Akan tetapi kembali muncul Deretan bilik prostitusi di kawasan Gunung Antang, Kelurahan Palmeria Matramen, Jakarta Timur kembali menjadi sorotan Selepas pria bernama Sugito, 45 tahun, tewas dikeroyok sekelompok orang pada minggu 17 Oktober lalu Kronologi kejadian bermula saat Sugito yang tengah mabuk melakukan hubungan badan dengan PSK yang ada di sana Namun usai bercinta, korban disebut tak mau membayar sehingga terjadilah cekcok hingga berujung maut Usut punya usut, bilik prostitusi yang berdiri di lahan milik PT KAI sempat dibongkar pada 2016 silam Pembengkaran bahkan sudah dilakukan beberapa kali namun dibangun kembali Menanggapi hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombespol Erwin Gurniawan menyebut akan berkoordinasi Dengan pihak Pemkot Jakarta Timur sekaligus Satpol PP untuk penanganan lebih lanjut Nah pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Sabtu 23 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya Drian Sabri Mita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap patuhi protokol kesehatan ya Wassalamualaikum Terima kasih